Jangan lupa untuk di subscribe, like, komen, dan share Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Nah, coba lihat gambar ini Pernahkah kamu melihat ini? Ya, pasti pernah ya Yaitu berada pada plat motor kendaraan Nah, pasti semua kalian sudah punya kereta atau motor Nah, untuk kombinasi angka-angkanya Mengapa setiap orang itu berbeda-beda? Setiap orang memiliki kendaraan dengan nomor plat berbeda Yaitu dengan menggunakan aturan pencacahan matematika Nah, sekarang kita akan belajar mengenai aturan pencacahan ini Yuk, kita belajar Nah, disini sudah ada ilustrasi yang pertama ya Yaitu Alika akan pergi nongkrong ke cafe bersama teman-temannya Alika memiliki 4 baju, 3 sepatu, dan 2 tas Nah, yang ditanya berapa banyaknya pilihan baju, sepatu, dan tas yang berbeda Yang dapat Alika gunakan untuk pergi nongkrong ke cafe Nah, disuruhnya pula kita ini Disuruhnya kita membantunya memilih baju, sepatu, dan tasnya Agar cocok gitu Biasalah kan cewek Dingung tuh Mau pilih baju, sepatu, dan tasnya yang mana Kadang dibilang ya Aduh, gak ada lagi bajuku Padahal banyak sama lemari itu bajunya ya kan Yuk, kita jawab lho Kita bantulah si Alika ini Mau jalan-jalan dia Jadi, disini si Alika punya 4 baju 3 sepatu, dan 2 tas Nah, berarti kita mau cari banyaknya pilihan baju, sepatu, dan tasnya yang berbeda gitu kan Bisa aja nanti bikin aja dulu B1 Baju yang pertama Baju yang kedua dipilihnya Baju yang ketiga, warna biru donker misalnya kan Baju keempat, warna orange Bisa lagi Kan ada 4 baju Ada 4 baju lah misalnya Kemudian 3 sepatu Ini kita ilustrasikan Kita ilustrasikan Kalau untuk cara biar ngerti aja sih konsepnya Seperti itu ya Kalau udah ngerti konsepnya Nanti kalian akan tahu Ini soal pakai aturan perkalian Atau penjumlahan Seperti itu ya Makanya Kita buat ilustrasi seperti ini Ada 4 baju Kemudian ada sepatu Sepatu 1 Ada 3 kan 2 Kemudian 3 Kemudian ada 2 tas katanya Nah, kita bikin lah T1 Sama T2 Oke deh Nah, jadikan disini Kita mau Pilih gitu ya Memilih baju Sepatu Dan tas dia Apakah bisa Langsung kita pilih Ketika kita pilih baju Kita bisa langsung pilih sepatu Dan tasnya langsung bersamaan Dipadukan Bisa ya Secara bersamaan Bisa aja dia pakai baju Bajunya warna merah Kemudian sepatunya warna putih Sepatu yang pertama Kemudian tasnya Misalnya yang ini Nah, bisa aja Itu udah dapat Satu cara gitu kan Iya, udah dapat satu cara Kita didapat disini tadi Dapat satu cara kita Oke, satu-satu dulu lah ya Nah, kemudian Bisa aja Baju yang pertama Sepatu pertama Tapi dengan Tas yang kedua Iya, bisa Berarti udah dapat Satu cara lagi Berarti untuk B1 Ya Untuk B1 Jadi untuk Satu baris ini Dia udah dapat Dua cara gitu Ini hanya pakai S1 dan B1 S1 dan B1 aja kan Dengan pemilihan T1 dan T2 Jadi Kita buat kan disini Sama bisa dibuat Dua gitu ya Untuk yang S1 aja Dulu itu kan Masih S1 aja Sama B1 Dengan pilihan T1 dan T2 Lanjut kita Misalnya Kita pakai B2 nih B2 kita padu Padahal kan Ke S1 Ke Sepatu pertama Kemudian kita Padukan lagi Sama tas yang pertama Dapatlah satu cara Gitu kan Dapatlah satu macam Penampilan Dia untuk pergi kan Nah, lanjut lagi Bisa aja dia Baju yang kedua Sepatu yang pertama Sama Tas yang kedua Eh kan Dapatlah dua cara kan B2 S1 T1 B2 S1 T2 Baju kedua Sepatu pertama Sama tas kedua Berarti disini ada dua Cara lagi Lanjut seterusnya Berarti ini juga kan Ini kesini Bisa langsung Dapat dua Berarti B3 itu Dapat dua juga Lanjut B4 Ke S1 dulu ya Masih S1 nih Kita ceritanya Masih S1 Nah, kemudian Dapat dua Seperti itu Lanjut lagi Nah, itu kan masih Ke S1 Nah, tadi kalau misalnya Kita padukadankan Ke S1 dan keduanya Maka masing-masing Punya Masing-masing Dapat dua cara Gitu kan Dapat dua cara Lanjut Nah, sekarang Kita mau ke S2 Nah, dapatlah S2 dengan T1 T2 Nah, pasti dia dapat Dapat dua cara juga Gitu kan B2 S2 T1 B2 S2 T2 Nah, berarti bisa kita buat Berarti bisa kita buat Disini juga ada lagi kan Sekali lagi Nah, lanjut lagi Berarti kita lah ke S3 dan Kedua-duanya Nah, berarti bisa aja B4 ke S3 Lanjut ke T1 Bisa aja baju keempat Sepatu ketiga Sama tas kedua Seperti itu kan Berarti itu masing-masing Juga bisa ya B1 ke S3 Ke T1 Ke T2 Nah, dan sebagainya Nah, jadi dapat juga lagi Dua 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 cara Gitu kan Nah Sudah habis Iya, sudah habis Kenapa? Karena S1 S2 S3 Sudah kita pasangkan kan Nah, ini juga sudah dari awal Seperti itu Nah, jadi kalau misalnya Kita jumlahkan ini Berapa lah ini Kita jumlahkan Dua kali Berapa tuh? Dua gak? Tiga kali empat Ada dua belas duanya Berarti Berapa cara itu? Nah, itu aja Mau dijumlahkan juga Gak apa-apa sih Tapi kan dikalikan juga Gak apa-apa Itu perkaliannya berapa? Dua dikali Berapa banyak nih? Tuh, waga Tiga kali empat Dua belas Berarti dua dikali dua belas Sama dengan Dua puluh empat Cara Gitu Nah, kalau ini cara lamanya sih Nah, inilah yang dapat kita ambil Ilustrasinya Siapa yang bisa menyimpulkan? Siapa yang bisa menyimpulkan? Dari data analisis Yang kita dapatkan Dari ilustrasi soal ini Maka Coba kita lihat disini Ketika dia bisa dipadupadankan Antara benda yang dimilikinya Misalnya gitu kan Ada yang bisa dipadukan Di waktu yang sama Di waktu yang bersamaan Dia bisa dipadupadankan Ada nanti kasusnya gak bisa Nah, itu gak bisa pakai kasus ini Nah, jadi ini bisa kita padukan kan Kalau bisa kita padukan Maka kita pakai aturan perkalian saja Itu dia Berarti kalau misalnya kalian sudah paham konsepnya Dari ilustrasi ini Maka kalian bisa langsung menjawab soalnya Tanpa pakai cara ini Ini cuma ilustrasi bagaimana cara pengerjaannya saja Ternyata bisa dipadukan Baju, sepatu, sama tas Dia kan gunakan baju, tas, sama sepatu Secara bersamaan Nah, bisa Nah, maka bisa kita kalikan aja langsung Berapa itu? Berarti 4 dikali 3 12 dikali 2 20 em 24 Gampang kan? Nah, jadi sebenarnya Kalau misalnya kita sudah paham konsepnya Maka mengerjakan ini Sudah langsung dikalikan aja Nah, ini yang dikatakan di kaedah pencacahan Dengan menggunakan aturan perkalian Jadi, dia bisa digunakan dalam waktu yang bersamaan Seperti itu ya Jadi, bisa dikalikan aja langsung Oke deh, seperti itu Kita masuk ke contoh soal Itu pada saat diadakan pemilihan ketua dan sekretaris kelas Ada 3 calon untuk ketua kelas Dan ada 5 calon untuk sekretaris kelas Berapa banyak pasangan calon ketua dan sekretaris Yang mungkin terpilih? Seperti itu Yuk, kita jawab Oke Nah, jadi disini katanya Mau diadakan pemilihan ketua sama sekretaris Nah, katanya ketuanya itu Ada 3 calon Nah, katanya ada 3 ketua Nah, katanya ada 5 calon sekretaris Sekretaris Nah, yang ditanya banyaknya pasangan Jadi, mau dipasangkanlah ketua sama sekretaris ini Nah, kalau misalnya langsung aja bagaimana Apakah bisa dipadupadankan secara bersamaan? Apakah bisa dipadukan langsung ketua dan sekretarisnya itu bergabung Ketika kita pilih secara bersama-sama Bisa Nah, jadi ini tinggal dikali saja Bisa dia Karena kenapa? Misalnya disini ada ketua 1, ketua 2, ketua 3 Ada sekretaris Nah, sekretarisnya ada 5 Nah, sebenarnya kalau ini udah langsung aja bisa ya Jadi, kita lihat disini Bahwa misalnya ketuanya bisa dipasangkan dengan sekretaris yang pertama Nah, ketuanya juga bisa dipasangkan sama sekretaris kedua Ketua yang pertama bisa dipasangkan ketiga Ke cewek yang keempat Cewek yang kelima gitu kan Jadi, dari K1 ini aja Dari K1 ini aja Bisa dapat 5 gitu 5 cara seperti itu Nah, dari K2 Seperti itu juga kan Bakalan dapat 5 orang ini juga Bakalan dapat 5 juga Lanjut K3nya Dapat 5 juga gitu Nah, berapa ini yang tinggal dijumlakan dong? 5 tambah 5 tambah 5 15 Berarti ada 15 cara gitu Nah, jadi sebenarnya Ketua dan sekretaris ini bisa langsung aja kita kalikan Berarti 3 dikali 5 adalah Jadi, ada 15 calon 15 bakal calon yang mungkin akan terpilih Seperti itu Oke, disini ada ilustrasi yang kedua Yaitu Baim adalah seorang sese tua mandua badal medan Baim memiliki 3 jenis alat transportasi Yang ia kendarai dari rumah ke sekolah Antara lain Yang pertama, sepeda Sepedanya ada sepeda mini, sepeda gunung Kemudian sepeda motornya ada Yamaha, Honda, Suzuki Serta mobil, ada sedan, kijang, dan Innova Oh, orang kaya dia ya Banyak kendaraannya Nah, berapa banyak cara putra? Oh, bukan putra ini Baim ya maksudnya Berapa banyak cara Baim Untuk berangkat dari rumah ke sekolah? Nah, itu mau kita selesaikan Berapa banyak sih cara dia Untuk berangkat ke sekolah? Yuk, kita jawab Nah, jadi berdasarkan ini ya Gambaran ceritanya Baim memiliki Ada sepeda mini Ada sepeda gunung Ada motor Yamaha Ada motor Honda Ada motor Suzuki Nah, kemudian dia memiliki mobil Mobilnya itu ada sedan Ada kijang Ada Innova Ditanyakan berapa banyak si Baim ini ya Berapa banyak cara Baim ini Untuk berangkat ke sekolah Dengan kendaraan yang dimilikinya Nah, jadi ibu mau kasih gambaran logika Apakah logikanya main nih ya Coba lihat Apakah bisa putra Menggunakan dalam satu hari Yaitu yang pertama sepeda mini Kemudian dia naik mobil Kemudian dia naik sedan Dalam satu hari Dia memperangkat ke sekolah Itu logikanya Apakah bisa? Ini kita gambarannya Coba seperti aturan yang sebelumnya Apakah bisa seperti itu? Bisa nggak dalam sehari Si Baim ini mengendarai Tiga kendaraan sekaligus Tiga kendaraan sekaligus Nggak bisa? Nggak bisa Jadi nggak bisa seperti itu Nggak mungkin kan dia Pertama dia naik sepeda Kemudian dia Naik Motor Kemudian naik mobil lagi Kijang Nggak bisa Nah jadi ilustrasi ini Nggak bisa kita gunakan Ini aturan perkalian Nggak bisa kan? Iya Aturan perkalian Tidak bisa Karena Nggak mungkin dia berangkat Dari rumah ke sekolah Dengan menggunakan Tiga kendaraan sekaligus Nggak mungkin kan? Nah jadi Kayak gitu logikanya Nah jadi Mau kita bandingkan Atau Yang mau kita cari caranya Adalah Dengan tiga jenis Alat kendaraan yang sama Gitu kan Alat kendaraannya Ya ada sepeda Sepeda motor Mobil itu kan jenisnya Cuman dalam konsepnya Kan ini sama gitu ya Sama Nah jadi Dia nggak bisa Dipakai aturan perkalian Maka kita pakai aturan Penjumlahan Nah jadi gini Berarti kalau misalnya Dia mau ke sekolah Dengan menggunakan Sepeda Sepeda motor Dan mobil Tinggal kita Apa Jumlahkan saja Gitu ya Karena si Mbak Im ini Kita bikin Macara yang digunakan Mbak Im Nah berarti Di dalam satu hari itu Dia berangkat Dari rumah ke sekolah Bisa aja dia pakai Sepeda mini Ada pakai sepeda mini Kemudian dia bisa aja Pakai sepeda gunung Kemudian pakai Motor Yamaha Kemudian pakai motor Honda Pakai motor Suzuki Lalu pakai apa lagi Sedannya Pakai Kijang Pakai Innova Nah ini langsung aja Kita jumlakan Sepeda mini Sepeda gunung Sepedanya ada 2 Lanjut Motornya itu ada 2 3 Yamaha Honda Suzuki 3 Lanjut Sedan Kijang Innova Mobilnya ada 3 Nah langsung aja Kita jumlakan ini Berapa hasilnya Berarti 2 ditambah 3 Ditambah 3 Adalah Delah Delapan lah Semuanya ini Berarti ada Delapan cara Ada delapan cara Yang digunakan Si Baim Untuk berangkat Ke sekolah Seperti itu Gampang deh Oke disini ada Contoh soal Jadi disini Masuk ke Kasus yang baru Nah jadi disini Rudy Membuat Nomor Plat motor Kendaraannya Berapa Banyaknya Bilangan Yang terdiri Dari 4 Angka Yang dapat Disusun Dari Angka 0 1 2 3 4 5 Dan 6 Jika Tanpa Pengulangan Nah bagaimana itu Kita mau buat Plat motor Seperti ini Ada B 4 6 0 NG Alias Bagong Gitu ya Nah jadi Kita mau Buat Nomor Plat motor Saja Yang ini Tapi terdiri Dari 4 Angka Yang tersusun Dari Angka 0 Sampai 6 Oke Kita jawab Kita pecahkan Dulu Kasus ini Biar tahu Si Rudy Berapa banyak Cara Yang digunakannya Atau Peluang Yang terambil Angkanya Berapa banyak Cara Oke Katanya Berapa Banyak Bilangan Yang tersusun Dari 4 Angka Katanya Ada 4 Angka Guys Oke Ada 4 Angka Guys Yang terdiri Dari 0 1 2 3 Sampai 6 Jika Tanpa Pengulangan Nah Jadi Ada Kata-kata Tanpa Pengulangan Nah Jadi Gak Boleh Angkanya Ini Berulang Misalnya Disini Kita Buat Angka Keduanya Itu Satu Berarti Angka Ketiganya Gak Boleh Satu Lagi Berarti Gak Ada Angka Pengulangan Berarti Angkanya Berbeda Beda Dalam Plat Motornya Banyak Cara Yang digunakan Untuk Mengetahui Plat Motornya Gitu Ya Nah Yuk Kita Telusuri Yang pertama Angka Yang pertama Dalam Plat Motornya Misalnya Ini BK Kalau Spotter Utara Itu BK Ini Kita Bikin AGM M Angka Belakang Ini Medan Boom Nah Inilah Plat Motor Yang Mau Kita Cari Angkanya Yang Tersusun Dari 4 Angka Dengan Angka 0 Sampai 6 Berapa Banyak Cara Gitu Ya Nah Jadi Disini Katanya Tanpa Pengulangan Kita Lihat Angkanya Ada 0 Sampai 6 Bilangan Pertama 0 Apakah Mungkin Apakah Mungkin Angka Pertamanya Itu 0 Gak 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 Mungkin Angka Pertamanya 0 Gak Ada Itu Sejarahnya Pasti Berawal Dari Angka 1 Nah Disini Kasusnya Kita Sampai Angka 6 Berarti Kalau Kita Mulai Dari Angka 1 Sampai 6 Berarti Ada Berapa Nomor Itu 2 4 6 Ada 6 Ya Yang Bilangan Yang Pertama 0 Tidak Termasuk Gitu Berarti Ada 6 Ada Masuk Ke Urutan Yang Kedua Nah Bilangan Berapa Aja Itu Nah Katanya Kan Tanpa Pengulangan Nih Katanya Tanpa Pengulangan Berarti Ketika Kita Udah Ambil Salah Satu Angkanya Disini Maka Gak Boleh Lagi Kita Ambil Gitu Kan Misalnya Yang Kita Ambil Disini Angka 1 Tadi Misalnya Kita Ambil Disini Angka 1 Nah Berarti Udah Ada Kita Ambil Angka 1 Kan Gak Boleh Ini Berarti Disini Kita Main Logika Jadi Ketika Tadi Kita Ambil Angka 1 Misalnya Kita Ambil Angka 1 Nah 0 Masih Bisa Berarti Berapa Angkanya Yang Bisa Kita Ambil Caranya Di Urutan Kedua Kita Hitung 0 2 3 4 5 6 Ada Berapa 1 2 3 4 5 6 Ada 2 Oke Misalnya Yang Kita Ambil Angka 2 Misalnya Yang Kita Ambil Angka 2 Berarti 1 Gak Boleh 2 Gak Boleh Lagi Berarti Untuk Seterusnya Untuk Urutan Ketiga Berapa 1 2 3 4 5 Ada 5 Lanjut Lagi Kita Hilangkan Salah Satu Angkanya Gak Boleh Angkanya Berulang Lanjut 1 2 3 4 Oke 4 Nah Setelah Itu Sudah Kita Dapatkan Maka Sudah Kita Dapatkan Banyaknya Cara Itu 6 6 5 4 Nah Itu Kita Pakai Apa Aturan Perkali Perkalian Oke Jadi Bisa Aja Di Angka Ini Dia 2 3 4 5 6 Nah Disini 0 1 3 4 5 6 Nah Jadi Itu Bakalan Bertukar Tukar Gitu Jadi Bisa Kita Pakai Aturan Perkalian Gitu Ya Nah Berapa Itu Hasilnya 6 Kali 6 36 36 Kali 20 Yaitu 720 20 Cara Seperti Itu Ya Jadi Yang Bisa Dibuat BK Plat Motor Dengan Nomor Di Sini Yaitu 720 Cara Seperti Itu Ya Oke Jadi Untuk Kasus Dalam Plat Motor Kalian Bisa Menggunakan Aturan Perkalian Dengan Pengurutan Aturannya Yang Bener Ya Kalian Harus Tahu Dulu Apa Syarat Syarat Yang Dinginkan Oke Beginilah Caranya Oke Gampang Kan Oke Dek Cukup Sekian Pembelajaran Hari ini Semoga Dapat Bermanfaat Ya Bye Pembelajaran Sampai 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 Sampai